Miken duit kabatur teh Miken duit kabatur Terus digolangkun Kemudian ada persentase Dinalabakna Itu sah-sah saja Awas Miken duit lain ngahutangkun Karena miken duit teh Banyak caranya banyak Jalur akadna Asal akadna legal cek syara Sah-sah saja Seperti ayah bab syirkah Nahan syirkah teh Dua orang pada-pada punya harta Dua orang misal Zayed Jung Umar Pada-pada boga harta Misal Zayed boga 10 juta Umar boga 10 juta Zayed usaha Dan modal kurang Itu cukup usaha Nah modal 10 juta Ngajak WK Umar Mar boga duit tuh 10 juta Uing rek usaha Uing gan boga 10 juta Maneh boga tuh 10 juta Uang gabungkan 10 juta Maneh jeng 10 juta Uing Uang pake usaha Menuh usaha Si Zayed Boleh Maka setiap Kerugian dan Keuntungan Tina Perusahaan Si Zayed Itu sama-sama 50% Munte amah Boga keuntungan Bulan ayu Nasa juta 500 ribu Ewan Boga rugi Tina bulan Ayu Nasa juta Rugi Nasarua 500 ribu Ewan Karena nilai uangnya Sama-sama 10 juta Ewan Nah itu namanya Syirkah Atau istilah lain Sekarang sop disebut Dengan investasi Ngan salahna Investasi Sekarang Salahna Jadi Si bandar Investasina Itu menjanjikan Perbulan Misal Sekian Ya itu yang gak boleh Karena istilah dalam Investasi Atau syirkah Menggabungkan Beberapa harta Menjadi Satu dalam Satu perusahaan Maka Untung ruginya Itu Disesuaikan Dengan Persentase Si pemilik Sahamnya Si investor Ada yang Makan Investasi Kalau investasi Misal 100 juta Maka perbulan Mengalir Perbulannya 5 juta Kalau investasi 100 juta Nah itu kan Investasi Investasi Yang tidak Sah Menurut Syara Kenapa Ya karena Kenapa Sekarang Dijanjikan Dengan nilai Tertentu 5 juta Padahal Dalam sistem Investasi Syari Itu harus Berdasarkan Bukan nominal Tertentu 5 juta Perbulan Tapi harus Sesuai dengan Persentase Bulan ini Labaknya Banyak Ya banyak Bulan depan Labaknya Sedikit Ya sedikit Bulan depannya Lagi rugi Ya ikut rugi Sesuai dengan Persentase Berapa persen Anda memiliki Saham Di perusahaan Itu Saya mau Di acara Kio Hanya Naon Musang Berburu Domba Seperti Anak Kio Misalnya Cuk Uwing Yas Boga Duit 100 juta Uwing Usaha Kemaneh Diberebati Tinasabulan Kudewek Diberebati Maneh Tilu juta Itu Sebenarnya Lain usaha Lain investasi Etama Tama era Aing Ngahutang duit Kamaneh Tama era Disebut Rentenir Aslina Kan Saya itu Mau pinjam Uang 100 juta Kemudian Nanti Diberi bunga Per bulan 3 3 juta Dinehante Sebenarnya Kan Begitu Karena Investasi Itu Jangan Menjanjikan Nominal Tertentu Nah ini Kalau Kedua-duanya Zaid Jeng Umar Punya Uang Ketika Digabungkan Namanya Akad Syirkah Dua Harta Disatukan Itu Namanya Syirkah Untung Rugi Persentasen Sesuai Dengan Kadar Hartana Ayadei Kiron Mapa Robati Kiron Ma Lain Dua Harta Digabungkan Kiron Ma Adalah Akad Dua Orang Yang Satu Punya Uang Yang Satu Punya Skill Satu Punya Uang Yang Satu Punya Skill Skill Bisnis Tapi Tidak Punya Modal Misalnya Ilyas Sebagai Pengusaha Beras Tapi Tidak Punya Modal Tapi Skill Punya Di Waktu Ilyas Datang Kak Uing Kang Cik Modalan Nabi Pengalaman Abdi Abdi Nges Kungsi Gawek Di Perusahaan Anu Maju Ngan Ayana Abdi Ayana Nges Uring Gawek Teng Jauh Teng Di Jakarta Abdi Yang Mengembangkan Usaha Diri Tapi Abdi Teng Boga Modal Cik Ilyas Saya Misal Punya Uang 100 Juta Ilyas Tidak Punya Uang Sepeser Pun Tapi Dia Punya Skill Uang 100 Juta Saya Diberikan Ke Ilyas Untuk Dikembangkan Untuk Dipakai Bisnis Sesuai Perjanjiannya Dimana Labah Perjanjiannya Dua Anen Dua Anen Itu tidak harus 50-50 Terserah mau 60-40 70-30 Itu sesuai Dengan Kesepakatan Tapi Kita Anggaplah 50-50 Yas Ilyas Kumaneh Jalankun Usaha Nah Tahku Uing Dimodalan 100 Juta Uing Nuboga Duit Ilyas Tidak Punya Uang Spesial Pun Dia Hanya Punya Skill Manajemen Bisnis Saya Disebut Sebagai Malikul Mal Pemilik Harta Ilyas Sebagai Amil Pekerja Manajemen Kalau Satu Pihak Punya Uang Yang Satu Lagi Tidak Punya Uang Tapi Punya Skill Maka Itu Namanya Kirod Akad Maparobati Sah Sah Legal Cukcara Tiga Tahun Kebelakang Saya Sering Akad Kirod Ketika Saya Masih Bisnis Kecil Kecilan Jual Beli Mobil Akad Kirod Itu Jangan Anda Bayangkan Harus Resmi Resmi Amat Enggak Harus Resmi Akad Kirod Akad Kirod Itu Ak Dun Jai Zun Min Tor Fain Akad Yang Jais Dari Kedua Kedua Belah Pihak Rek Sapoyun Sapoyun Dua Sapoyun Samingun Sapulan Ah Kapan Mau Bubar Ya Bubar Seperti Contoh Kecil Akad Kirod Yang Tidak Anda Sadari Contoh Misal Ayah Jelah Menawarkan Mobil Apa Nusaka Abdi Harga Pasaran Seratus Juta Hari Iyo Ayah Jelma Totol Nyongan Butuh Duit Kang Cek Numpuka Apansa Abdi Butuh Duit Hari Ini Bay Abdi Matah Apansa 80 Juta Jik Tanya Ken Pasaran Aparsak Tumpuku Abdi Oh Bener Pasaran 100 Juta Hari Ayah Butuh Duit 80 Juta Padahal Winkert Tanya Kalo Duit Saperak Perak Achan Hari Pibatian Jelas Saya Sering Akad Kirod Dengan Teman Saya Yang Punya Uang Misal Salah Satunya Yang Sering Saya Akad Kirod Dengan Ustad Arifin Ata Upik Saya Telepon Kang Arifin Kang Ayah Duit 80 Juta Ayah Yang Nawan Ayah Tutupun Mobil Harga Pasaran 100 Juta Iyuh Toto Lonyongan 80 Juta Abdi Tugga Duit Sok Duit Duit Akan Abdi Urang Pakai Nutup Mobil Eta Dijual Dari Ke Bat Dua Anen Itu Kiron Kang Arifin Masrah Uang 80 Juta Ke Saya Dengan Perjanjian Dibelikan Karena Mobil Anubi Harga 80 Juta Perjanjian Bat Dua Anen Kang Arifin Yang Punya Uang Saya Yang Punya Kerja Saya Ambil 80 Juta Saya Belikan Mobil Dua Tiga Hari Ternyata Aku Saya Laku Jadi Benar 100 Juta Karena Saya Banyak Konsumen Berarti Punya Labak 20 Juta Beres Menang 20 Juta Langsung Panggil 80 Juta Modal Kamari 20 Juta Menang Bati 10 Juta Akang 10 Juta Abdi Bubar Akankir 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 Itu Begitu Paham Jadi Akankir Akankir Itu Tidak Harus Kemudian Harus Lama Pembukuan Satu Tahun Enggak Harus Sabrakan Sabrakan Akankir Karena Akankir Itu Akdun Jaizun Minator Fain Akankir Yang Tidak Mengikat Dari Dua Pihak Baik Pihak Amil Sebagai Yang Punya Sekil Ataupun Pihak Malik Sebagai Pemilik Modal Namun Erek Itu Salah Weh Dinah Ngatur Bisa Jadi Riba Transaksi Saya Barusan Dengan Ustadz Ripin Misalnya Bahasanya Lain Kiron Kang Ayah Tutupun Mobil Oi Harga Pasaran 100 Juta Yuh Yuh Toto Lonyongan Butuh Duit 80 Juta Rek Dijual 80 Juta Juta Ngid 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 Ngan 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 5 Juta Itu namanya kordun jaronafan Ngahutangkan anu narika manfaatan Anu narikana bunga Sagi celet Padahal kitu-kitu kene Hei ku abdi dilewihan kang 10 juta Padahal kitu-kitu kene Pada-pada 10 juta yang saya berikan ke Kang Lipin Tapi karena tidak sesuai dengan aturannya Maka wako afir riba Daik tu-daik tu mi baka nariba Jadi saya gicok Seperti kasus di beberapa tempat Yang sering terjadi di kalangan petani Dimana ada big bus Anu nganyukun Ngahutangkan Berak Benih Dan lain sebagainya Tapi dengan catatan Dengan catatan Mke lamun panen Ulah ngejual Ke batur Harga harus dipatok Ini tebuka duit Dan dibayarnya Kayak hari panen Bayarnya kayak hari panen Kayak hari panen Aku pare Dengan harga sekian Di bawah misil Misal Bahasanya ngehutang duit Berarti ngehutangkan untuk ngarik Kemanfaatan Riba Lamun tuh hayang riba Bahasanya jangan ngehutangkan Kumatu Akad timpah nuga blek duit Ke petani Wing banar Bahadur petani Utuh duit Misal 1 juta Panen kira-kira Misal kurang lebih Bahadur menang 1 ton Harga per quintal 400 ribu Berarti 1 ton 4 juta Atau tong kagok aing Mun erek akan timpah Dur Saya akan timpah Ku duit 4 juta Langsung beri 4 juta Untuk pemesanan padi IR Bulan anu Tanggal sekian Sebanyak 1 ton Kejeret Tanggal Nah kira-kira Gus bakal pipanenun Itu akan timpah Boleh Akan pesen Pesen beras IR 1 ton Dengan uang 4 juta Sekarang Januari Harus ada bulan April Tanggal 30 Berarti nang-nangat Lain ngehutangkan Tapi saya Akan salam Kabah Terima ku Bah dur Ya sudah Mau dipakai Ayo ngegarap sawah Rek dikumahakan Atau duit Paduli tuing Nu penting Tanggal 30 April Bah dur wajib Nyumponan Akan salam saya Pesanan saya Yaitu beras IR 1 ton Ayo Sagu celak Jadi kadang kita Dalam menghadapi Aturan-aturan Syari Dina urusan Mu'amalah Dina nyambut Gawe Dina kasan Sok merasa Duh Ribet Cana hirupti Ayo Sautak Sautik Ribak Sautak Selain Gitu Nunyata Nama Maneh Bodoh Ges Mening Kena aku Sekalian Tayidoma Dihukuman Jual Beli Tusah Gimana Nges Komplen Kang Kumacen Kang Ari Ayena Model Jual Beli Tayidoma Kang Ngopupuk Tusah Aduh Kang Kumanya Mengkaning Diablima Nges Berlaku Maka Kudu Aduh Wong Cara Untuk Mendapatkan Tayidoma Telobacara Ketika Dilarang Dibeli Temenang Dibeli Masih Banyak Cara Yang lain Untuk Mendapatkan Itu Masih Banyak Cara Dan Kadang Menuju Cara Itu Anda Tidak Mengerti Nah Termasuk Dalam Masalah Tuba A'oh Syahsun Mi'ata Korsin Seseorang Memberikan Uang Mi'ata Korsin Anggaplah Seratus Juta Mi'ata Korsin Tidak Dengerti Siasa Korsin Anggaplah Mi'ata Korsin Seratus Juta Seseorang Memberikan Uang Terhadap Orang Lain Seratus Juta Memberikan Aktohu Lain Nginye Mungkin Mungkin Dengerti Di mana Ada Perjanjian Dalam Setiap Sepuluh Juta Kudu Mere Sakintal Korma Pertahun Berarti Tuna Seratus Juta Satu Ton Korma Pertahun Berjalan Terus Berulan Berjalan Terus Bertahun Tahun Tanpa Ada Akad Apapun Tanpa Ada Akad Apapun Di mana Kebon Korma Dicekal Kunuboga Duit Sebagai Perjanjian Cokot Sesuai Perjanjian Anak Setahun Satu ton Korma Kuma Seperti itu Karena Apa Eta Akad Nawan Mikun Duit Nat Tepuguh Eta Korma Sebagai Nawan Atohu Sahsun Mi Atta Korsin Wasyarr Roto Ali Ayyuk Tiyahu Pikul Lias Roti Kurusin Mi Atta Ritlin Tamron Uyyin Akul Lasana Wah Khoda Min Nakhlan Surata Ahdihi Was Tamar Ro Ala Zalik Walam Yajribain Ahuma Akdu Bayin Pin Nakhli Lam Yashih Hajami Udali Saya punya Kebon Korma Misal Satu Hektar Dede Merah Duit Keabdi Seratus Juta Dengan Perjanjian Pertahun Saya harus Masrahkan Korma Kamang Dede Pertahun Sepuluh Eh Pertahun Satu Kuin Pertahun Berjalan Terus Tanpa Ada Akan Yang Semacam Itu Termasuk Ah Dhul Mal Bilbadir NT Sebagai Pemilik Uang Tidak Berhak Atas Korma Saya Hak NT Hanyalah Uang Seratus Juta Tengaruh Nanawan Tidak Masrah Keduit Seratus Juta Itu Dari Korma Saya Pertahun Tadi Yang Dijanjikan Karena Tidak Ada Akan Apapun Bahkan Kapamaren Entah Ketika Warganya Banyak Yang Melakukan Transaksi Itu Bagi Pemerintah Yang Punya Kekuatan Wajib Untuk Mencegah Melarang Transaksi Transaksi Semacam Itu Karena Transaksi Itu Termasuk Transaksi Terima Yang Fasidah Tepugu Ancur Agama Jalman Lajut Ayo Tidak Per Urusan Ngotoran Karena Hukum Agama Ngotoran Karena Hukum Islam Ngotoran Karena Agama Jalman Kalau Itu Bahkan Kalau Saya Boleh Untuk Menambahkan Restoran Restoran Yang Sifatnya Prasmanan Itu Wajib Untuk Dicegah Kepamarentah Yang Sistemnya Prasmanan Ya Ambil Sendiri Setelah Makan Baru Tanya Harga Biar Sudah Angkaret Ngacung Kan Nggak Tos Seber Halun Non Wai Lauk Goreng Lauk Eta Tamas Hiji Teng Dimana Dida Nata Nyauan Waktu Memeh Dida Sat Nandai Eta Daging Hayam Hiji Ping Nandai Sayur Tekang Dua Senok Nandai Kurupuk Tilu Nandai Nandai Iya 50 Rebu Coba Bayangkan Raktimana Halal Transaksi Seperti Itu Sang Unges Dida Angges Asup Kan Abeteng Harga Gecanya Huk Karek Ngacung Mang Samara Haen Pan Goblog Nye Leheng 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 Lamun Hargana Sudah Terbiasa Leheng Leheng Lain Saya Mengatakan Bener Leheng Paling Tidak Ridoknya Adalah Ai Hargana Ges Apalma Eh Mada acara Lestoran Lestoran Saliwatun Di jalan Ketika kita Musapir Ke Jawa Timur Di res area Itu kan Rata-rata Kan Begitu Ledag Di res area Ata Disarwaken Kemaneh Lestoran Di lemur Emaneh Biasa Nggak dahar Di padang Paling mahal 15.000 Kakarang Ilujarah Wali Songo Di res area Melibas Dikira Datuman Dicoblong 10.000 Beledag Di res area 25.000 Urang Enak Itu Mungen Dibayar 25.000 Jadi Prinsip Albay Antarodin Jual Beli Kudu Muncul Tina Saling Ridok Itu Jelas Tidak Mungkin Tercapai Oleh Karena Tidak Mungkin Tercapai Yakin Di Akhirat Bakal Saling Tungtut Antara Pembeli Dan Penjual Yakin Itu Karena Terido Jadi Leheung Namun Itu Sebatas Pasir Dungkul Tapi Antar Jelam Saling Ridok Leheung Paling Tidak Di akhirat Saling Tungtut 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 Pangeran Tungtut 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 Pangeran Tungtut Hati-hati Husnul Ibadah Bi husnil Mu'amalah Bahwa Kualitas Ibadah Itu Baik Dan Buruknya Tergantung Kualitas Mu'amalah Anda Kualitas Beas Anukumaneh Didaang Sehingga Tindang Adah Beas Akhirna Entek Kuat Nangtung Kuat Ruku Kuat Sujud Kuat Solat Itu Kualitas Kehalalan Beasnya Seperti Apa Masalah Ini Diurang Kan Tepati Malire Karena Halal Haram Santri Tepati Malire Halal Haram Tepat Gawain Santri Kadang Kadang Jadi Ajengan Ripuh Karena Memandang Halal Dan Haram Penting Ambok Budak Santri Santri Bayangkan Tenggara Raji Total Tenggung Sengajik Pisan Paling Sengajik Bahu Budak Sengajik Parukunan Sengajik Kan Tenggah Bahas Masalah Mu'amalah Tenggah Bahas Masalah Mu'amalah Paling Sengajik Pardu Ajen Dina Masalah Ibadah Hung Tenggul Tenggah 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 Bapak Ajen Bek Tenggah 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 Barang Batur Sweeping Dihelak Tenggah Tenggah Haji Tenggah 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 dimaring tukang unduh faajaza nuli apa sopo almadinu wongkang andwene hutang anil wafa saking mayar hutang fatafako nuli sepakat sopo madin huwayo madin wadain lan kangga hutang kun ala anna kimatahu ingatase setuhune hargane toam iku kaza saanu wakatabahula nuli sopo madin jengdain ing ingkaza gedimati ing dalam tanggungan lam yasyamong koorasa opo iqto lianahu krono setuhune madgur minal iqto iku bayu dayanin ngajual hutang bidayanin kalawan hutang wahuwa utawi bayu dayanin bidayanin iku batilun kang batal kama kaya keterangan aftakang matwa kun bizalik kalawan mas sopo ahmad mu'adzin bajamal wal hilah utawi nga reka bizalik ing dalam mongkono iqto iku ayu bri ayento ngalubar kun sopo addain wongkang ngahutang kun almadin ingkang ngahutang baro atan sohihatan kalawan ngalubar kun kang sah sumayanturo nuli nazar sopo madin lahumaring da'in nazron kalawan nazar sohihan kang sah bikadrimah kalawan kadar barang tarodaya kang ridho sopo da'in jeng madin alaihi ing atasema wah ya ya mamamangka utawi barang yajaluhu kang ngadidak ngadadiaken ing ma sopo ahlul kael ahli naker ing data adzuri ing dalam nalikan e kang elan madil bifidatin kalawan ngahasil gun perak iku batilun batal balwajami usuaril kael balik utawi sekabehe pirang-pirang contoh nenaker ma ahlir riba ing dalam sertane ahlir riba iku mabni yatun den jeneng akan alajar pihan ing atas sejurang harin kang jungkruk khususan kalawan tang tupi bay inahlin ing dalam ngajua tang kal korma layata layus miru kang ora berbuah opon nahlin fal hadro mongkow diosiro fal hadro mongkow wadiyosiro min hak saking jami usuaril kail amal istibadal anapon utawi amrih ganti amma saking barang pidim mati kang tetap ing dalam tanggungan bi'iwadin kalawan pang liru hadirin kang hadir pasohihun mangka iku kang sah bisur ti'i kalawan syarate istibadal al ma'ru pati kang den waruhi anton nahul harus to'aman watam ron ilah judah petani ya petani petani bosna miken kadaharan miken korma katukang gawe katukang ramet pa'ajazah al madin anil wapa akhirna nuboga hutang pemampuhun mayar sehingga ada kesepakatan dengan orang yang menghutang kun bahwa kadaharan tersebut harga nasekian wakatabahu pidzimah kemudian ditulis weh tepuguh-puguh catatan hutang sekian kaya 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 ya biasanya bos jeng karyawan saya orang kaya contoh mana pak laki rungku anak buah dewek jelas mana pegawai orang nganalkan gajihan selama can gajihan contoh dede tekan perlu makan untuk anak istrinya minjem ke uwing menta beas nginjum beas sakintal dan lain sebagainya dinasa jeroning sebulan beas sakintal disana beas sakintal 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 bayar temampu bayar temampu beas sakintal tadi akhirnya cek uwing teh besok nama kiatu dek arimaneh temampu bayar beas mah temampu malikun beas catatkan madinah hutang tetang datanganku mana beas harganya sajutanya nyakang mangga catatkan wih tepuguh buguh jadi bogah hutang sajuta padahal nyokot nanon beas ayo bogah hutang sajuta lamun ente ngehutang beas kudu dibayar nan beas duy arie kalakah dihutang kalakah dina catatan ente jadi hutang sajuta berarti mengganti zimah tanggungan beas satu kvintal jadi berupa tanggungan dide ayo namanya duit sajuta itu namanya istibdal tina beas karena duit dimana duit ngehutang beas ente naon hutang arie duit na hutang paham istibdal istibdal takki dide boga hutang kak abdi sajuta pas dina waktu naku abdi ditagih mana dide duit sajuta hutang man cek dide te aduk te boga ung sajuta ma kumaha tukang lah bebas kentak kuh hp yuk abdi boga hp miken nantet hp deal jadi boleh itu istibdal mengganti tina tanggungan 1 juta dibayar real ayonaku hp istibdal pil hakekat itu intinya adalah jual beli berarti sarwajeng saya membeli hp dide hp dengan uang saya 1 juta yang ada di dalam tanggungan dide istibdal itu pil hakekat jual beli hp naya tuh aya duit dina tanggungan hutang berarti nga jual ayan barang ayya yu ayan kuhut tak sah tapi lamun bayu den biden hutang kuhutang itu gak bisa cara tadi dide puka hutang kakabdi beas sakintal cik abdi te mana de beas sakintal aduh kang hampura itu bisa pan aigya butuh beas nyata kang to aya paling abdi te kang sabernah beas mahese inaten yang anate abdi paling boga duit saming duit lain beas gitu saming duit sajuta nyagus kumah nyata seorang catatkan abdi anggap abdi boga hutang kakakang tisarak ayan sajuta lain beas tuh ente boga hutang sabar sakintal beas akhirnya digantikan karena duit sabar sajuta iraha ke saming duit hutang digantiku hutang itu namanya bay udden biden itu istidah yang tidak sah jadi kuduna lain gitu lamun rek ayan apa hutang hutang nutadina hutang beas hayang jadi hutang duit caranya diistidah kumatuh dengan cara nazar lubar gun laku uing hutang maneh kadewek sakintal beas bebas ya sudah bebas dede weh kang abdi nadar kakakang bademasihan artos sajuta lah ya tak madar berarti dede jadi boga kawajiban panazaran mayar sajuta tapi dede terbebas tina hutang beas cara namun rek itu lain dengan cara istidah nah inilah trik semacam ini harusnya benar-benar sudah dikuasai oleh para pelaku bisnis oleh para pelaku bisnis ayat adatun utawi iku payedah sawi jial ardab utawi ardab iku mikyalun takran makrupun kang den nuruhi bimisro ing dalam tanah mesir ardab teh takran anugis maklum di mesir jangan manih macam maklum nomor di acara kia tuh letter cantik nondih sa letter sa cantik sa emud itu kan takran lain timbangan nah ayat di saardab nah saardab itu adalah takran anud diketahui di negara mesir sakumah gitu saardab teh wahuwa utawi ardab iku arba'atun wasitun agen puluh opat apane manan takran mane wazalik utawi mengkon omad gur iku arba'atun waisruna 20 opat apane soan kulake nabawi yatan kang bosok bong sonabawi intaha taukib walman utawi saman ngarantakeran iku ritlani dua kati intaha ges beres bab riba indah bosan ganti bab al- khiaru utawi iki iku bab khiar iku izan akoda ing dalem nalikane dadi Opo albe akadbe Lam yatarok lam yatarok Mongko ora anyarteko ilaihi maringbe Opo alpashu ngaruksak akadbe Ilabi ahadi sabati asbabin anging kalawan Tujuh belas Tujuh belas pirang sebab Rupane khyaril majlis khyar majlis Awisharti khyar syarat Awil aibi khyar aib Awkho bisyarti atawan nulayani syarat Kaan syarotohu koyoyenta nyaratkun sopo mustari Ingbae ka tiban ingkang nulis Pa ahlapa nuli ngaganti sopo si bae Wal ikolah lan ngurungken akad Wat tahalub lan saling sumpah Wat halapil aen lan ruk sake aen Koblal kobedi ing dalem sa durunge Bi ahadi sabati nolayani syaratkan Tujuh belas Lain tujuh belas Atau mang Bi ahadi sabati nolayani syaratkan Kalawan salah sahijit tujuh perkara Gitu Oh ya udah tujuh belas itu kumah itu ya Atau ayyayayin syaratan coba ngomongkan coba itu Eh cari cing Koblal kobedi ing dalem sa durunge ngobad Intaha majmu'ah habib toha Bab khiyar Akad be Adalah Akdun lazimun minat torofair Akad be Keteh akad yang mengikat kedua belah pihak Lazim Tetap Permanen Artinya apa mengikat Artinya Jika jual beli sudah terjadi Tongsok Jika budak letik Pake pit Helak Ketika jual beli sudah jadi Ya sudah Uang sudah milik penjual Barang sudah milik pembeli Karena jual beli itu Akdun Lazimun Sekalipun belum diterima Sekalipun belum dikobad Nah iya kadang-kadang Jalma awam itu Ya termasuk orang awam itu santri Kadang-kadang antara kobul dan kobad itu Tidak bisa membedakan Ayah ijab kobul Ayah kobad ikbad Oke Ijab kobul mah kecap Transaksi Ari kobad ikbad Mah praktek Pagawean Begitu beras ijab kobul Yah HP Nah Nah ini mana nyon Mangak Nyangak ken HP Nah Ikban Nampak ken barang Cek pembeli Nampi Katampi Ku abdi HP Nah Ayah nanya Ngak ken HP Nah jeng nampi HP Nah itu kan setelah transaksi jual beli Jadi bahasanya Ngak ken jeng nampi Itulah ini ijab kobul Kok mau bahasa terima kasih Itu bukan ijab kobul Seperti di minimarket Minimarket itu kan Gak ada ijab kobul Tapi serah terima Kobad ikbad Dan terima kasih Ayah Loh Kobad ikbad Ayah Tapi ijab kobul Eh bukan Lihur sebenarnya Lamun teka tulunganku Kawalmu Atoh Sok ente Datang kamak Minimarket Jokotan Sorangan Sekranjang Beres Sekranjang Itu nah dikasir Kemudian Kukasir Langsung di Cek satu persatu Para kodak Titit 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 Beres Jumlahkan 520 ribu Cekot Udang duit Duit Nah genep ratus ribu Uangnya 600 ribu Pas pak ya Kembaliannya 80 ribu Yah Cekot Kembalian Jeng setruk 80 ribu Oke Ayah jab kobul tuh Gak ada Kantongan Kantongan Barang-orang Teknian Kukasir Beres Kantongan Ini pak Barangnya Terima kasih Selamat berkunjung kembali Beres Nah Ini pak Barangnya Itu ikban Nampakkan barang Ijab kobul Mana Ijab itu Laf Dunia Dulu Alat Tamlik Ijab itu Adalah Satu bahasa Lafad Kecap Anu maknana Nuduhken Kana Meremili Kemudian Kobul Adalah Laf Dunia Dulu Alat Tamaluk Lafad Nuduhken Kana Menerima Mili Nyangaken Barangna Eh Nyangaken Barangna Itu adalah Lafdun Anu nuduhken Kana Serah Terima Terima kasih Itu adalah Lafdun Anu nuduhken Kana rasa syukur Sudah datang Ketoko kami Selamat datang Kembali Itu adalah Lafdun Anu nuduhken Iklan Supaya datang Dira Datang Dikadir Mana Ijab Ketika Ijab Kobul Beres Maka Jual Beli Lam Yata Torok Ilai Hil Fashu Ketika Jual Beli Selesai Ijab Kobul Selesai Maka Tidak Akan Bubar Akan Jual Beli Kecuali Salah Satu Oleh Tujuh Perkara Nah Kusalah Satu Tujuh Perkara Iyel Jual Beli Yang sudah Terjadi Bisa Bubar Iji Disebut Hiar Majlis Hak Memilih Antara Melanjutkan Atau Merusak Akan Jual Beli Selama Dalam Majlis Akan Dua Hiar Syarat Hak Memilih Dengan Adanya MOU Perjanjian Tiga Hiar Aib Hak Mengembalikan Barang Ngaruksak Jual Beli Karena Ada Cacat Tiga Ekeempat Holpish Syarti Tidak Sesuai Dengan Syarat Nyarat Kuduan Bisa Nulis Meli Abid Ternyata Bero Bero Bisa Nulis Macak Gitu Bisa Meli Abid Kemudian Kelima Al Ikol Eh Keempat Al Ikolah Nah Hiar Majlis Syarti Aib Holpish Syarti Ikolah Tahaluh Ikolah Ngurungken Akad Detulus Tahaluh Silih Sumpah Ketika Terjadi Pacek Cokan Antara Penjual Dan Pembeli Maka Nanti Akan Terjadi Tahaluh Saling Sumpah Ketika Beres Saling Sumpah Bubar Jual Beli Kemudian Yang Keenam Talafil Aen Koblal Kobdi Barang Naruksak Gus Beres Ijam Kobl Tapi Candi Tampak Kupembeli Barang Narusak Maka Jual Beli Bubar Artinya Uang Harus Dikembalikan Oleh Si Bae Kemush Tari Selain Tujuh Itu Ketika Jual Beli Sudah Selesai Ijam Kobl Ya Sudah Selesai Tidak Bisa Kemudian Dibubarkan Atau Dirusak Bulah Kelas Budak Jual Beli Puguh Puguh Maka Kedua Ah Tulusak Duk Duit Nah Tuh Wah Penyebab Wah Nah Kumah Bahkan Ayah Abdi Makung Jual Beli Seseorang Gesa Minggu Eta Barang Abdi Maka Dibalikan Dui Maksa Kedua Duit Nah Nih Pikir Pikir Kena Asah Hanyakal Hora Amang Kau Budak Pikir Pikir Kena Asah Kamah Halan Hora Ari Amang Dabdi Nga Jual Tuh Maksa Bahkan Eta Jel Maksa Nga Berberi Kau Yang Yang Beli Eta Ula Kau Budak Jadi Kadang Kan Penjual Itu Kalau Tengaji Sedikit Banyak Penjual Atau Pembeli Tengaji Sedikit Banyak Mineng Ngalabrak Karena Hak Orang Lain Mineng Ngalabrak Karena Hak Penjual Hak Pembeli Karena Penjual Dan Pembeli Itu Ada Hak Ada Kewajiban Hak Dan Kewajiban Seorang Penjual Dan Seorang Pembeli Itu Yang Harus Anda Pahami Sehingga Anda Tidak Melanggar Hak Orang Lain Anda Tidak Melanggar Kewajiban Pribadi Anda Sebagai Penjual Sebagai Pembeli Ulah Nepikun Kak Seorang Penjual Ketika Ada Pembelian Komplen Karena Barang Yang Dibelinya Ketahuan Ayah Cacat Nah Berjumpuan Syarat Dalam Hiyara Aem Si Penjual Tidak Mau Menerima Lagi Barang Si Penjual Tidak Mau Mengembalikan Lagi Uang Itu Berarti Sudah Melanggar Hak Orang Lain Gak Bisa Gara Gara Dinabon Ayat Tulisan Barang Yang Sudah Dijual Tidak Bisa Dikembalikan Gak Ngaruh Itu Tetap Beri Ayat Cacat Si Penjual Punya Hak Mengembalikan Barang Eh Si Pembeli Berhak Mengembalikan Barang Dan Si Penjual Wajib Untuk Mengembalikan Uang Barang Ambil Lagi Namun Penjual Berilmu Tidak Mungkin Kemudian Dinarak Maka Ditulis Pecah Berarti Membeli Wala Eh Tidak Kali Ketika Tempoh Bodok Kau Pecah Berarti Membeli Ketika Ayana Penjual Ketika Pembeli Pelanggan Merusak Barang Jualan Orang Lain Jangan Dipaksa Membeli Paling Mun Erek Dipenta Ganti Rugi Karena Sudah Merusak Ganti Rugi Dan Membelikan Beda Apa Bedanya Mengganti Dan Membeli Namun Beda Ari Membeli Mah Harus Membayar Sesuai Dengan Harga Yang Disepakati Ari Mengganti Mengganti Nominal Sesuai Dengan Harga Pasaran Contoh HP ini Pasaran Misal 1 juta Contoh Saja Kemudian Saya Labeli Harga 1 juta 500 Pasaran 1 juta Saya Beri label Disini Harga 1 juta 500 Kalau Jual Beli Saya Menjual HP ini Kepada Anda Seharga 1 juta 500 Maka Yang Harus Anda Bayar Ketika Saya Jual Ketika Anda Beli 1 juta 500 Karena Harga Sepakatnya Begitu Ketika Kemudian Pelanggan Memuragun HP Nupikun Bluk Pupus Total Matot Mati Total Maka Pelanggan Tidak Wajib Membayar 1 juta 500 Berapa Kewajibannya Mengganti Rugi Berapa Harga Pasaran HP ini Kalau Pasarannya 1 juta Yang Harus Diganti 1 juta Karena Ini Bukan Membeli Tapi Mengganti Barang Nilai Nasaki Itu Kan Antara Harga Pasaran Dengan Harga Jual Boleh Berbeda Bebas Bebas Saja Si Penjual Mau Menjual 1 juta Setengah 1 juta 1 juta Setengah Kan Kahayang Adapun Pasaran Itu kan Ada Penebak Harganya Nah Ketika Membus Kan Tuh Bisa Cuk Ayo Nasi Penjual Aku Ganti 1 juta Setengah Karena Saya Mau Jualnya Itu 1 juta Setengah Itu kan Kahayang Si Siapa Yang Beli Tapi Namun Ngerti Kang Harga Pasaran HP itu 1 juta Udahlah Anda Bayar Saja Sesuai Dengan Harga Pasaran Ganti Ganti Rugi Kan Seperti Atau Dek Murag Lecet Tung Tung Di Juru Lecet Tapi HP Nama Normal Hanya Lecet Ungkul Yang Harus Dibayar Oleh Ayana Anung Ngar Ruksak Ya Harga Lecet Ini Harga Ini Kalau Tidak Lecet Berapa Misal 1 juta Setengah Namun Ayah Lecet Berapa Misal 1 juta 300 Berarti Yang Harus Dibayar 200 Ribu Karena Kalau Tanpa Lecet Harga 1 juta Setengah Kalau Ada Lecet 1 juta 300 Berarti Berkurang Gara Gara Aina Ketepak Murag Berkurangnya Berapa 200 Nah Mengganti Itu 200 Ribu Kok Dipaksa Rusak Berarti Membayar Pecah Berarti Membayar Eh Milik Sahabarang Tetap Milik Batur Barang Mereka Mereka Ya Hp Nudewek Kumaneh Pepes Ayuh Hp Nusaha Nyan Uwing Kok Jadi Numan Iram Meli Hp Iya Nggak Ganti Itu Ganti Ganti Rugi Kan Lain Melih Hp Kumah Itu Meng Dede Teng Arti Nah Itulah Bedanya Ganti Rugi Dan Membeli Kalau Membeli Kan Jadi Pindah Tangan Kalau Ganti Rugi Ini Barang Tetap Milik Saya Yang Kewajiban Anda Itu Mengganti Ke Saya Berapa Kerugian Yang Diakibatkan Keteladoran Anda Tidak Bisa Seorang Penjual Memaksa Pelanggan Yang Memecahkan Kemudian Memaksa Membuli Bahkan Bisa Tidak Lamun Model Acara Piping Brok Piring Pupus Nupikun Kehancur Berkeping Keping Hargaan 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 Jual Barang Hargaan Ters Kenteng Hiji Ketepak Kuman Pupus Jangan Kenteng Pupus Hargaan Barang Barang Hargaan Tengah Menang Dijual Karena Barang Yang Dijual Harus Ada Nilainya Ngejual Sapanon Beas Tuh Sah Sah Sotelamun Saleter Minang Kan Setengah Leter Saya Hargaan Saya Gelas Saya Hargaan Saya Pan Dua Pan Tidak Pan Saya Barang Hargaan Makanya Dinabab Gosop Ketika Merusak Barang Milik Orang Lain Yang Tidak Ada Nilainya Tidak Wajib Mengganti Apa Contoh Dinamobil Mobil Wutuh Di Deller Kuman Katajong Tanana Ban Dina Ban Wutuh Carucukan Ban Wutuh Ketajong 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 Potong Ketajong 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 Ngaruksak Ngaruksak Berapa Harus Bayang Dibayar Wah Nilayan Dosa Dosa Sekecil Apapun Anda Merusak Harta Orang Lain Dosa Dosa Sekalipun Tidak Ada Nilainya Sekecil Apapun Anda Gosob Ente Tepuguh Puguh Di Warung Batur Di Tempat Jualan Beas Sapan On Beas Kemana Dida Ang Sapan Dosa Dosa Nga Haja Wajib Tengah Gantian Tengah Wajib Sebarang Gantian Karena Gak Ada Nilainya Makanya Di Dalam Bab Gosob Itu Ayanu Haram Tapi Tengah Gantian Haram Wajib Gantian Wajib Gantian Tengah Haram Tengah Wajib Gantian Tengah Haram Nambah Gosob Yes Jangan Soalnya Tengah Ah Ngobrol Orang Ngobrol Terus Penjual Mengerti Pembeli Mengerti Orang Mengerti Terus Penjual Tidak Mengerti Terus Nah Itu Bejah Tengah Ijab Kabul Hela Ajakan Ijab Kabul Ku Orang Ngerti Ari Kudu Ijab Kabul Kecuali Misalnya Bisa Mu'atoh Ya Bisa Bisa Wai Tapi kan Ketika Ayan Memang Barangnya Barang Anu Mahal Yang Harus Ijab Kabul Ijab Ijab Kepul Kepul Ngar Barang Barang Bisa Ngar Barang 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 Ngar Sah Gitu yang benar di warung nasi Pak Haji benar di KFC sebagian kelompok restoran kapir harus diboykot saya berkata, jualan terlaku bagaimana membuat itu sedang itu sedang berbaik saya berkata, saya berkata, saya mengatakan itu sedang berkata yes ente sesuai sara yang lain sirka opatan misal udunan duit sebarang ewang 25 juta ewang 25 25 25 25 akad sirka jumlah menjadi 100 juta terus terus hari bisa tidak mungkin bisa mungkin tidak itu adalah perusahaan mungkin tidak mual mungkin manajemennya sudah seperti itu kalau yang berbicara perusahaan tidak mungkin kalau sistem sudah seperti itu ya sudah seperti itu tidak mungkin Anda sendiri dibedakan dari sistem kan ah orang ngobrol mana ya nak ayah saya amin ansori assalamualaikum alhamdulillah walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikumsalam bang haji bonol assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam pak kiai 50 ribu ewang posisi pos 2 lamunain ajang masjid karena semen tapi abdi pingin mang haji bonol jadi jaryah insyaallah mau aku karena semen kemang haji insyaallah karena semen kemang abdi manges benghar eh lain nges benghar ker benghar ingus mangesan netizen netizen assalamualaikum walaikumsalam pak kiai kalau tuker emas 10 gram gram ikat jeng em oh deket 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 luhur hanap ah 10 gram emas ke 5 gram dengan tambahan uang dari yang 5 gram boleh tidak boleh netizen gak boleh gak boleh begitu nah itu salah satu yang riba itu begitu nah sekalipun misal ayah nasibara harga emas berapa anggap 500 ribu berarti misal 10 gram emas dituker dengan 5 gram emas plus uang 2 juta setengah kan gitu meren riba tuh riba kenapa riba loh kok kan riba kan meren kiyo 5 gram jeng 5 gram 2 juta setengah jeng 2 juta setengah kan gitu meren logika 2 juta setengah jeng anu 5 gram deh 5 gram na jeng 5 gram na 2 juta setengah na jeng nu 5 gram deh kan gitu meren gak bisa begitu masalah uang itu kan bisa jadi 5 gram jeng 6 gram 2 juta setengah jeng 4 gram kan gitu gak bisa jadi caranya kumaha caranya jangan seperti itu kalau mau kumaha tuh jual deh emas maka deh duit kan sekalipun duit na dianyuk nah sak nges eh na dijual karek kemudian dibayar eh eh dibayar nah dijual deh namun misalnya bisa seperti itu namun sistem na dianyuk kemudian duit na dibayar ku emas jeng duit 2 juta setengah menang gitu contoh tnt misalnya 10 gram abdi 5 gram jeng duit 2 juta setengah tong di barter kalau di barter riba kumaha tuh sakwe yas rek dijual sabar ente etat 10 gram 5 juta yang ges yas kaulah meli etak emas kana artos 5 juta dianyuk selesai ambil emasnya punya saya berarti saya punya hutang berapa ke iyas 5 juta nah setelah 5 juta saya sekarang berarti kewajiban bayar apa ke iyas hutang hutang apa hutang saman berapa 5 juta yas udah uing tuh boga duit boga na uing teh ngan 2 juta setengah jeng mas 5 gram rido itu nu 5 juta tadi takku mas 5 gram jeng duit 2 juta setengah rido istibdal selesai paham tuh garansi itu bukan khiar syarat garansi itu hanya salah satu naon salah satu garansi itu hanya salah satu bentuk iklan satu produk agar barangnya menjadi laku sehingga pabrik berani menanggung garansi sekian tahun boleh kumah gak wajib gak wajib melakukan garansi itu gak wajib dilakukan oleh perusahaan ya kalau perusahaannya mau ya silahkan tapi gak bisa kemudian dipaksa dengan anda menuntut garansi dengan perusahaan di kita ketika ketika ayana sudah jangji garansi karena untuk naon supaya menjadi ya kredibilitasnya tidak menurun kan mestinya bakal nyumponan jangji itu jadi andaikan misalnya anda beli hp garansi misalnya 5 tahun ketika 2 tahun berarti ayah kerusakan kerusakan pabrik gak bisa anda menuntut pabrik itu gak bisa karena garansi itu kalau anda mau mencoba terus kemudian pihak pabriknya mengganti ya alhamdulillah menjangjikan mohon jangji artinya gak ada urusan dengan jual beli itu oh artinya arah jangjinya jangji harus ditepati iya tapi itu tidak bisa dituntut karena dari arah jual belinya paham itu ya silahkan tapi gak bisa istilahnya tekiah itu itu bisa memaksa sebatas dia kalau nyumponan jangji ya alhamdulillah nyumponan jangji ya dosa sakit itu bungkul secara duniawi kita gak bisa menuntut ahmad nawawi hadir dikdik sodikin hadir abis suwazkiya assalamualaikum waalaikumsalam talaga majalengka nyimak jaya raya ngiring nyimak asep lufi assalamualaikum waalaikumsalam hadir tumah roskang kalau hasil panen ketan 500 kg beras biasa 500 kg zakatnya harus dari keduanya atau cukup beras biasa saja 100 kg dari keduanya boleh dari beras biasa saja boleh tapi baiknya agar supaya terwakili semuanya itu 50 kg dari ketan 50 kg dari beras itu yang paling aman Sihab Muhsin Merajalela di masyarakat Makang naon Sihab Merajalela Ripki Sindang Barang hadir Al Haris Majenang Ripki Arif Rahman Al Gipari assalamualaikum waalaikumsalam Singa Jaya Garut hadir Muhammad Herdiman Buhari Assalamualaikum Majengan Waalaikumsalam Ucu Al Jawawiyah Kamana Wai Teh Ucu Masya Allah Si Horeng Kitu Pahingan Barokah Bisnis Investasi Nuh Abdi Ngiringan Etakum Makang Haji Bagi hasil 100 juta 5% Persasih Nah 5% dari 100 juta Berarti ya Berarti 5% dari 100 juta itu 5 juta Investasi 100 juta Per bulan Dapet 5 juta Ribak Tuh ribak Mah Da Ibu Malin Ngahutang Tapi Ibu Tidak Punya Hak Karena Uang 5 juta Itu Paham Akad Sirkahnya Menjadi Akad Sirkahnya Menjadi Batal Hak Hak Ibu Adalah Persentase Labak Dari Uang 100 juta Dari Sekian Banyak Investor Investor Nah 10 orang Masing-masing Misal 100 juta Berarti Hak Ibu Adalah Labak 10% Setiap Bulan Bisa 5 juta Bisa Kurang 5 juta Bisa Lebih Tapi Dari Zakatan Air Ribak Menter Ucuk Tapi Dari Zakatan Persasihna 2,5% Nutos dipotong Ke perusahaan Abdi Mah Mampu Bagi Hasil Nusesak Nak Kuma Tah Kang Haji Gak Wajib Zakat 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 Zakatnya Zakat Apa Artinya Zakatnya Zakat 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 Emang Investasinya Dalam Urusan Dagang Atau Dalam Apa Kalau Urusan Dagang Iya Wajib Zakat Betul Kalau Masalah Pemotongan Zakat 2,5% Betul Karena Dalam Dagang Itu Wajib Zakat Harta Aina Syirkah Itu Wajib Zakat Anggap Perusahaan Ketika Misal Dari 10 Orang Udunan 100 Juta Wang Anggap 1 Miliar Itu Adalah Berarti diambil dari semua jumlah 1 miliar itu. Kalau itu memang bergerak di bidang dagang. Wala, sesah Tewucu, milarian syrekah yang sekarang banyak dalam investasi yang sesuai syarih hampir susah. Jujur saja, hampir susah. Kalau yang sifatnya sudah berupa perusahaan, hampir susah. Nauan, kok urang wajib ngegantian? Ngegantian, Nauan. Urang invest 100 juta, terus? Ya udah, ambil aja sekarang uang Anda. Nukamari-kamari, hak Anda bukan. Kalau hak Anda silahkan. Artinya, misalnya per bulan TNT mendapatkan 5 juta, memang labaknya itu berapa? Terus persentase Anda sesuai nggak dengan 5 juta itu? Jangan sampai yang Anda terima 5 juta itu, tidak sesuai dengan persentase sebenarnya. Karena dalam sistem investasi syarih, itu untung rugi ikut. Untungnya gede, berarti untungnya ikut gede. Rugi pun ikut rugi. Lama ada investasi di kita, nggak ada ruginya. Untung terus, per bulan 5 juta. Soksan aja perusahaan, batinah, miliaran, anggar mereka urang 5 juta. Tapi satu sisi perusahaan rugi, anggar mereka urang 5 juta. Bangkrut, weh, tinggalkan. Nah, itu gitu investasi itu udah. Beras jengketan, tiasa ku beras sungkul, tiasa. Tiasa. Itu beda aku. Sama-sama-sama beras. Cuman, itu terjat. Kalau pingin sesuai dengan itifak ulama, ketika anak ayah ketan 5 juta, beras 5 juta, itu sesuai dengan berarti 50 kilo beas, 50 kilo ketan. Tapi yang penting beras, nggak apa-apa. Emas jengperak itu beda. Atau ngeruakin anak, ulah ketan jengbeas, ketan jenggula, atu beas jenggula. Ketan jengbeas, biasa itu sama-sama beras. Mereka ngomong anak, ulah emas, anak emas, maka jeng emas cianyur, misalnya gitu, atu pada-pada emas. Pada-pada beas, ulah jadi emas jengperak. Mereka beas jenggula, atu gitu, emas jengperak. Gula matu wajib zakat. Sia. Mereka beas jenggandum. Nah, beas jenggandum nggak sepeda. Nya beda tuh beas jenggandum. Ayo beas jengketan, masa ruwa, pada-pada. Beas, eh ketan tuh beas, kalau disebut lagi beras ketan. Ngenpeda, ayo beras ketan, beras pandan wangi, beras ier, beras rojolele, lagi itu nawa saja kan. Muhammad Ayub. Pak Haji Al-Barokah hadir. Muhammad Zain Abdullah, Cisarua Puncak. Selamat mukhlisin, mohon pencerahannya. Nah, perbedaan antara akad muzaroah dan mukhabaroh dan bagaimana hukumnya, Kang. Kenapa selamat mukhlisin, kok bagaimana hukumnya? Nges, dina jelas, dina bajuri. Dina patul korib, dina jelas. Muzaroah dan mukhabaroh, dua nana akad batil. Dua nana akad batil. Muzaroah dan mukhabaroh, perbedaan hanya dalam urusan benih. Benihnya ayo nati amil dan benih nati malik. Benih nati petani atau benih nati pemilik. Itu saja yang membedakan muzaroah dan mukhabaroh. Ngan, ayah nungasahken. Namun terdisahken, karunya diurang. Tapi kalau sesuai kala aso, sebenarnya muzaroah dan mukhabaroh itu batil. Tapi ayah nungasahken, ayah. Muhammad Zain Abdullah asuransi kumakang. Asuransi kumahelah Muhammad Zain Abdullah asuransi ada yang sampai hukum judi. Asuransi. Asuransinya seperti asuransi apa? Benih Mardian, bengkel Per, Jebrot. Ngiringan ngupingkan. Ngas kang ustad. Kang Denih, bengkel Jebrot, bengkel Per, Astina sana. Kang Denih, Kang Deden. Oh, Astina, Astina Jaya. Ya mobil off-road abdi ngeslami. Dan dipengkel didinya. Kang Denih. Terus kalau prokan, kalau ngani. Aduh. Ingat ngilu ngaji, kemah malamayar isu kan. Mual, muual, muual, muual. Mayar lo, apa duit? Kang Denih, kira aku. Ngajikan dua tuh bisa mayar bengkel Per. Oh, ngerakkan wajah. Mamah Johar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngiring ngupingkan. Ardi, Ardiansyah. Aslemkem. Aslemkem. Waslemkem. Aslemkem, Kang. Buenten melenceng tina topik pembahasan badan narosken. Upami sholat lalaki nganggo calana panjang kumah hukumna. Haturnuhun. Ardiansyah. Sholat tedi syaratken makai samping. Sholat tedi syaratken makai gamis. Sholat tedi syaratken makai calana. Nah, syarat-syarat manu penting nutupan orat. Uwuh, uwuh, ting. Maka makai karunggoni. Kau woy ma calana panjang. Aduh, hek, bae. Kumah hukumna sholat. Jangan, makai calana ponok. Peranti tukang main bola. Sah tuh. Sah. Tongboroning, makai calana ponok. Sholat, makai cangcut. Sah. Di jerona, makai cangcut. Luar rumah, makai samping. Mau ada acara wing, ya makai samping. Eh, ya makai cangcut wing. Sholat makai cangcut kan itu. Intinya yang penting nutupan orat itu saja, Kang Ardi. Kang Ahmad, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bangar Satu Maros, Abi pesan barang. Misal beras. Rutin tiap sasih enam ton. Teras didamal perjanjian. Apabila pihak penerima pesanan tidak memenuhi kuatwa pesanan, anjena dikenakan sanksi. Penalti. Contoh, didenda sajuta. Hakumah hukum uang dendaan haram. Kang Ahmad, hukum uang dendaan itu haram. Kenapa ada sampai seperti itu? Itu perjanjian apa? Itu perjanjian yang merugikan sepihak. Jual beli itu nggak bisa. Kemudian gara-gara tengah jual. Tengah jual mah, yungus ya. Tengah jual. Tersesuai jeng pesanan mah. Yaudah, tidak sesuai mah. Ayuh, misalnya beas. Ayuh, pari enak. Nggak boleh. Uang satu juta itu haram itu. Bukan hak anda itu. Nggak boleh. Denda-dendaan seperti itu nggak boleh. Mau di acara di Nawan. Mau di acara di Lasing. Nggak boleh saya bungaan. Telat ayah dendaan. Eh, dobel. Nggak ngerenten. Nggak ahdul malbil batil. Itu saja akan kenyataan Lasing itu. Abdul Rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bandar Lampung hadir. Semoga kiai dipasian kesehatan. Amin. Adam Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tasik hadir. Yusep Bandung hadir. Neng Siti Salamah Kahartos Pisan Pengersa Surahananang Ngiringawas Upami Aya Jalmi Usaha Dagang Memeh Di Jakatan Batina Di Peserken Kana Sawah Sarang Bumi Pastos Haol Rek Jakat Etas Sawah Sarang Bumi Dietang Kana Itungan Ente Ente Tong Dietang Kana Itungan Aetos Dikana Sawahken Aritos Dikana Bumi Aritos Dikana HP Tos Dikana Kulkasken Dikana Parabot Dapurken Karena Kalo Sudah Dibelanjakan Maka Menjadi Malkun Yah Harta Simpanan Bukan Harta Dagang Lagi Jadi Tidietang Neng Siti Mesti Dipake Kawin Jakatan Tongke Pamajikan Mana Dipake Mas Kawin Dipake Dipake Kawin Jeng AWW Hasil Tina Dagang Pas Akhir Tahun Itungken Tong Pamajikan Mengkani Pamajikan Mana Montok Sakintal Di Ripu Asep Lupi Naros Dikang Kalo Tuker Jagong Dan Beras Dua Sarat Atau Tidak Jagong Jeng Beas Dua Sarat Atau Tiga Dua Sarat Dua Sarat Karena Jagong Dan Beras Itu Satu Elatriba Sama-sama Makanan Tapi Beda Jenis Jadi Dua Sarat Holul Dan Takobun Tidak Wajib Masalah Pilar Aprak Cidaun Hadir Wae Aziz Samarkon Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Maksadna Nau 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 Pak 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 Tidak Pak Iza kul tali sohibika Yauma jum'ati angsit Kata lain Wal ima muyah tubuh Pakod lagawut Sahasajal ma Imam kurhutbah ngomong angsit Maka jum'atanana awut Jum'atanana awut pakod lagawut Yang diucapkan Mu'adin jum'at apa ya Maksudnya pakod lagawut Berarti jum'atanana lagu Maksudnya pakod lagawut Tapi lain tuh sah Tetep sah Dengan temenang ganjaran Aseprismen Kang pun ten Padahal naros Kepami hedna hayawan Satu kumaha Hatunun kang Mugia akang dipaparin kesehatan Hedna hayawan satu Contoh misal model cara monyet Monyet anjing Sok hed Jadi lamun anjing kerhed Kade haram cicing di masjid Mungin anjing kerhed Haram dijima Anjing kerhed Kade itu menang sholat Anjing kerhed Monyet Sarwa Maksudnya Sasatoan Lianti Awewe sok hed Hed Aseprismen Layun berarti Hed Hed secara syari Sarwa jeng Awewe lain Pedah sok berdarah Sok ngaluar kendara Gitu saja Tapi tidak teratur Dan gak ada urusan hukum Kan ada bisi Ayak Ayak Kan Ayak anjing mutahairoh Ayak anjing mutahairoh Kayak monyet Mu'tadah Guermu Maizah Hadir Kumaha Coba Hanya sebatas Sok berdarah Gitu saja Gak ada implikasi hukumnya Ucututun Bahtiar Garut Hadir Mustofa Jem Assalamualaikum Waalaikumsalam Alkaromah Talaga Majalengka Patir Hidayatullah Serhula Serhula Nucan Serh Uing Nung Ngaji Pemirsa Anu Serhna Jadi Mandala Al-Hair Kafa Ilih Gitu Aduh Nama tak Naon Ese Ngaji Tidak Tinggal Serh Beres Naon Maksudna Supados Langkung Mangpaat Supaya Jadi Sodak Jaryat Ilmun Junta Pak Ubi Kan Gitu Awalkun Patir Hidayatullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Palu hadir Panger Sabah Ditu Maros Kumah Upam Ngical Barang Hiji Seratus Rebu Upam Ngical Dua Seratus Ma Puluh Rebu Kumah Ngah Hargakan Sepert Kota Sekitu Bebas Kang Patir Bebas Bebas So Beli Dua Gratis Tiga Ya Artinya Misalnya Harga Barang Seratus Ribuan Beli Dua Gratis Satu Beli Dua Dapat Tiga Berarti Dua ratus Ribu Menang Barang Tilu Hakek Kat Nama Tete Hakek Kat Nama Nga Jual Tilu Dua ratus Ribu Nih Tujuh Rambuan Tengah Tengah Trick Management Tengah 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 Neng Mereka Acara Abdi W Tengah Jauh Tengah Ngincah Gantungan Konci Hiji 20.000 Hiji Tapi Salosin 150.000 Berarti Niti Seberapa Salosin 12.000 150.000 Niti 12.000 Amun Hijian 20.000 Situ Tengah 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 Neng Siti Salamah Narosdei Pangresa Upami Jalming Ngagade Kun Sawah Hig Sawah Nadipak Kayak An Ku Jalming Ngagade Eta Tengeng Teng Udah Beberapa Kali Ini Dibahas Tengah Tengah Haram Yang Hak Ngalap Manfaat Barang Nudi Gade Gente Adalah Pemilik Barang Pemilik Sawah Lain Ngagade Haram Nuna Rimagade Ngalap Manfaat Barang Gade Haram Min Hai Suhual Roh Nuk Dari Sisi Akad Gade Artinya Akad Gade Itu Tidak Berdampak Karena Halal Ngalap Manfaat Adakah Iman Nugaduh Naga Ridon He Ridon Ngan Menang Ngalap Manfaat Tina Sisi Ridon Nakh Lain Tina Sisi Akad Gade Damos Damos Sidayat Tumaros Lamun Nabung Tiap Hari Kahiji Jami Terus Dina Pengambilana Dipotong Tina Sajuta 70 Rebu Nabung Tiap Hari Kahiji Jalmi Nabung Nabung Tengah Hutang Terus Dina Pengambilana Dipotong Tina Sajuta 70 Rebu Terus Perjanjian Perjanjian itu Nggak Ngaruh Mau di acara Kio Jauh Budak Sakolah Nabung Ke gurunya Di sekolah So Pas akhirnya Tahun Mau Kenaikan Kelas Biasanya Kan Ngebagikan Rapot So Ngebagikan Uang Tabungan Misal Tabungan Si anak Itu Satu juta Misalnya Duh Dipotong Seratus Rebu Ke gurunya Haram Haram Nggak Boleh Main Potong Adakah Ridun He Gaya Sajuta Ridun KB Suga Dibikin Asal Bener Ridun Sekalipun Itu Ada Perjanjian Dari Awal Karena Apa Karena Itu Menghutangkan Jadi Murid Nabung Itu Menghutangkan Kau Guru Kau Guru Narek Dipakai Bodoh Tui Itu Penting Pas Dina Waktu Ditagih Guru Ayah Bukan Nitip Kau Mau Nitip Meluhi Parah Amanah Pisan Ketika Ayah Nage Setor Satu Juta Ya Kembalikan Satu Juta Tidak boleh Ayy Miftahul Parhi Assalamualaikum Waalaikumsalam Pangrasa Badetum Maros Kaluartina Tema Hukum Jalmin Huruj Etaku Makang Huruj Tekaluar Say Kau Huruj Mani Huruj Mani Itu Huruj Mani Sodakoh Sodakoh Hat Talma Sehingga Air Mani Yang Tiap Malam Diteteskan Ke Istri Itu Kan Sodakoh Anjona Sok Mukim Sampai Satu Bulan Teras Kunduh Pindah Ke Masjid Anusanes Mas Al-Huruj Say Say Itikap Di Masjid Itu Say Kalau Yang Anda Maksud Itu Adalah Ada Sekelompok Orang Sok Itikap Di Masjid Pinah Didiul Pinah Kalau Bagus Bagus Saya katakan Itikap Ada Pun Kemudian Kenyataan Di Lapangan Ada Sistem Tertentu Bagi Kalangan Orang-orang Huruj Itu Banyak Yang Harus Dibenahi Banyak Yang Harus Dibenahi Karena Kalau Berbicara Huruj Berarti Berbicara Satu Aliran Nah Ini Ini Ada Buku Benteng Ahlus Sunnah Wal Jamaah Saya Bacakan Salah Satunya Ini Ada Terkait Masalah Huruj Biar Tahu Saya Bacakan Ya Mana Huruj Nanti Kuruj Disebut Lain Huruj Disebut Nanti Lain Huruj Makan Istilah Di Urat Lain Huruj Ngera Nanti Tahu Eh Ujlah Ujlah Elin Ujlah Eh Lain Istilah Nanti Nanti Jemaah Tableg Sok Nyebut Jamaah Tableg Pengikutnya Apa Jadi Terkait Masalah Huruj Jadi dia Tuh Disini Aliran Aliran Di Indonesia Ada Ahmadiyah LDI IMTA Ingkar Sunnah Salapiyun Wahabiyah Syiah HTI Muhammadiyah Ahlu Sunnah Dan sebagainya Nucanaya TEPI Awas Ketika disebutkan disini Bukan berarti Oh berarti Ini tidak mengatakan Ini mengatakan Aliran Aliran Yang ada di Indonesia Ada yang berbentuk Ormas Ada yang berbentuk Aliran Wungkul Kan seperti itu Waktu Nakaburubayak Kan Oh kan Ahlu Sunnah NU Tenan Atau Atau Masaya Iktikap Pirangbara Atau TNU Keredul Iktikap Atau Kewakilan Kewakilan Kuhuruj Min Haya Suhwa Iktikap Nama Alus Wawak Wawak Pakai Bahasa Indonesia Kya Wawak Wawak Belajar Bahasa Sunda Jadi Jangan Pakai Bahasa Indonesia Belajar Bahasa Sunda Saya Aja Pingin Saya Aja Pingin Nonton Berita Al Jazeera Saya Belajar Bahasa Arab Saya Belajar Bahasa Arab Ya Paling Tidak Saya Ngerti Anta Majnun Anta Bahlul Nggak Itu Nggak Arti M Tomi Maulana Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Badetum Maros Kumah Upam Namut Acis Babaturan Kabatur Tilu Dina Jero Iddah Anu Dicerai Ata Nampir Ditinggalkan Pupus Kucar Rage Na He Teh Satu Bulan Ayah Anu Narosan Kasih Istri Etta Ngajak Nikah Etta Hukum Nakumah Sedangkan Masih Dina Jero Iddah Hayong Penjelasan Anak Kumah Hukum Nak Nunanya Anana Haram Nanyaan Pamaji Nanyaan Hiji Awewe Ker Dina Jero Ning Iddah Secara Terang-terangan Itu Hukumnya Haram Nanyaan Yang Awewe Nakumah Nuditanya Anak Nuditanya Anak Cantang Itu Haram Ayah Awewe Ker Iddah Nanyaan Selaki Nak Neng Ker Satu Kukakang Ditikah Loh Bila Aku haram Awewe Nak Nuh Haram Itu Nanyaan Terus Awewe Nakumah Belum Tentu Haram Mun Awewe Nakalayanan Haram Mun Tengalayanan Menyentu Dua Awewe Nate Karekma Katsamingu Karekma Beres Tujuh Nake Gus Jete Gus Dang Danduy Awewe Nate Panolopan Narana Nama Bahkan Ngesuka Bibitaan Kacalon Salaki Anjarnate Abdi Gaduh Warisan Heban Sadadyumna Alhamdulillah Pangerzato Sehat Ngering Dingah Nurul Wahidah Assalamualaikum Waalaikumsalam NTT Hadir Oyo Suharyo Ngiring Ngaos Apep Sayepuloh Badan Aros Kiai Ayah Jalmi Ngagade Sawah Dua Atau Sajuta Dua Atau Sajuta Cek Nungagade Teh Ye Duit Dua Juta Digade Kukuring Duit Dua Juta Digade Ngan Sawah Masok We Garap Ku Amang Nup Penting Kuring Menta Sakintal Tiap Panen Kumaha Keduit Digade Yuh Duit Dua Juta Digade Ku Ui Duit Dihutangkan Meren Dia Gade Eh Teng Arti Balikan Apep Acil Tab Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Terus Amin Zen Zen Eldus Purwakar Tahadir Yuzatian Muhammad Hidir Assalamualaikum Waalaikumsalam Punten Akang Tumah Raskuma Hukum Nang Ngeridit Motor Ngeridit Motor Ngeridit Mobil Ngeridit Imah Ngeridit Panci Halal Walaupun Hargana Lebih Besar Walaupun Hargana Lebih Tinggi Dari Harga Kontan Halal Halal Ngeridit Motor Nginjem Ngeridit Kalasing Nginjem Nada 8 juta Di setoran Sekian Tahun Perbulan Sekian Jadi 12 juta Tidak Nganyuk Nginjem 8 juta Tidak Tidak Ngeridit Walaupun Pak Bakal Kitu Saya katakan Riba Itu Nginjem Sang Pemimpi Cianjur Hadir Wiwit Amalia Rusmana Assalamualaikum Selalu Nyimak Waalaikumsalam Cep Nur Wahid Assalamualaikum Malaysia Hadir Waalaikumsalam Jusep Pangersah Hayong Penjelasan Istihadoh Mutahayiroh Nuhun Duh Panjang Teng Jusep Panjang Teng Namun Jusep Ayu Nga Jelaskin Mustahadoh Mutahayiroh Beak Waktunya Mualmahi Setengah Jam Kadiyo Datang Atawa Ngiringan Seminar Setiap Tanggal Satu Mulun Atawa Puter Seminar Saya Itu ada Di Youtube Di Facebook Di sini Di Halaman Ini ada Kalau gak salah Ada Silahkan Anda Dengarkan saja Ang Jailani Jailani Cianjur Hadir Muhammad Nur Kamil Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Ngiring Tumar Pan Syarat Wali Nikah Teng Kudu Adil Sedangkan Zaman Kiwarima Sesah Minarian Jalmi Anu Bener Bener Adil Solusina Kumaha Kang Ya Solusina Namun Bener Ges Uwainu Adil Ken Bayi Pasek G Asal Bener Ges Uwainu Adil Ken Bayi Pasek Paling Tidak Minimal Tekud Adil Minimal Mastur Adalah Awas Ayah Jelema Adil Ayah Mastur Adalah Ketutupan Adil Adil Anu Mastur Artinya Jelema Adil Jelema Yang Diketahui Bahwa Orang itu Adalah Orang baik Orang baik Dalam Ketentuan Adil Ari Mastur Adalah Jelema Nutekung Sikanyah Hwan Sok Ngalakuken Perkara Anu Matak Membuat Pasek Ajengan Ajengan Diurang Rata-rata Mastur Adalah Mastur Adalah Saya tidak Mengatakan Pasti adil Enggak Tapi Paling Tidak Tidak Pernah Diketahui Melakukan Masyiat Itu cukup Itu namanya Mastur Adalah Jadi gini Kalau orang Adil Itu adalah Orang Baik Memang Diketahui Baik Kalau Mastur Adalah Itu tidak Diketahui Baik Tapi Tidak Pernah Kanyah Ngelakukan Maksiat Doing Ditukangkan Matanya Acara Ustad Ustad Dina Pangung Gagah Geron Lain Gagah Dina Hp Nama Dina Grup WA Tidak Video Tidak 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 Mastur Adalah Paling tidak Mastur Adalah Kalau Kuan Sia Tidak Ilyas Kalau Kuan Tidak Zen Eldos Kang Ari Ngiri Ditken Mas Kengeng Mudah Mudah Seluarga Sehat Ngiri Ditken Mas Atau Kun Mangga Ditken Mas Kun Ngiri Ditken Mas Atu Mangga Ngiri Ditken Emas Mangga Saya punya Emas 10 gram Dijual Kakak Kang Dikreditkan Selama 10 bulan Misal Berbulan Sekian Mangga Kenapa Karena Duit Kan Bahtiar Rahman Hadir Kang Ngiri Ngawas Asyaf Ghazali Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Puntan Bada Tumaros Diluar Tema Perkawi Sifat Akrod Basyariah Di Para Rasul Sepertas Rasul Sok Tudamang Tapi Nuh Tengurangan Karena Martabat Rasul Tapi Dina Kitab Ukudu Zen Manawit Telepat Nabi Ayub Nandangan Panjawat Ngedugikan Nyingkahan Malih Makedugikan Di Keleweng Pertara Sana Mana Kalau Anu Soheh Kata Siapa Nabi Ayub Punya Penyakit Yang Sampai Pikageluhun Masyarakat Kaum Salah Itu Nabi Nabi Ayub Punya Penyakit Ya Tapi Tidak Sampai Kemudian Dipikageluh Nepikon Kedikusir Komok Nepikon Ayana Nurunkan Kemartabatan Kenabiannya Enggak Andaikan Ada Riwayat Yang Mengatakan Itu Bohong Itu Andaikan Ada Riwayat Yang Menyatakan Bahwa Nabi Ayub Punya Penyakit Yang Penyakitnya Itu Sampai Menurunkan Martabat Kenabiannya Sampai Hina Menjadi Orang Hina Gara-gara Penyakitnya Bohong Itu Burhanuddin Assalamualaikum Waalaikumsalam Setu Hadir Den Zailani Kang Ari Anu Dimaksud Nuwajib Zakat Anu Ngabini Hanteh Kumha Kang Kok Kumha Kumha Hayata Den Zailani Nubogabini Sah Ta Etta Nuwajib Zakat Nak Maka Kudu Maksud Nau Kumaha Yang Kita Ngar Pokoknya Nubogabini Sah Nubogabini Numelibini Etta Sah Nubogabini Kan Nuboli Berarti Nubogah Kan Ta Etta Nubogah Anu Anu Wajib Zakat Fahmi Emluti Assalamualaikum Waalaikumsalam Martabak Roti Bakar Santri Selalu Hadir Neda Pido Ana Mugi Ayah Dina Kama Jangan Insya Allah Sanes Waktos Hoyong Tiasat Tepang Sarang Pang Rasa Kantenan Upamit Tiasa Sanes Waktos Hoyong Ngiringan Ngarojong Pelatihan Wira Usaha Kang Santri Ngedama Martabak Siap 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 Kenapa Ami Emluti Awas Ulah Luih Pisah Bulan Ya Ayu Bawa Bawa Martabak Martabak Asak Namun Kade Mawa Martabak Asak Tangan Ajar Kira Kira Pas Di Asak Hik Dangan Hik Nga Ajar Mohamad Tak Laku Hidup Bawa Kade Bawa Martabak Asak Mawa Adonan Nunges Jadi Mawa Pi Adonan Nana Mawa Komporna Mawa Citakan Martabak Hidup Tak Ajarkan Kasantri Kade Dia Urang Nyan Diharup Martabak Al Iktisom Gaya Diendose Kade Endose Klik Whatsapp Di bawah Ini Onkir Gratis Hermawan Ocan Jampang Ciracap Hadir Imran Al Tai Al Atisi Al Aisi Imran Al Aisi Ngiring Ngawas Kang Ajangan Upami Urang Ngiring Nyimpen Modal Misalkan Arto Sekian Teras Urang Dipasihan Kusi Pedagang Nak Kuma Etah Hukum Nak Atum Mangawa Dipasihan Akang Didinya Dagang Di Dipasihan Modal Misal 5 juta Dipasihan Modal Rek Hutang Rek Na Bapak Nama Pasih Pasih An Kan Nyimpen Nyimpen Modal Yaudah 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 Terbicara Apapun Hidang Weh Merian 200 Rebu 200 Rebu Atau Atau Kuma Lamun Pedagang Masih 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 Dipasihan Kusi Pedagang Atau Dipasihan Abdul Basid Subhani Kang Ari Meser Barang Tapi Barangna Curiga Hasil Mali Seperti Meser HP Second Anu Te Ayak Kardusan Sarang Surat Suratna Terus Kuma Maksud Curiga Hasil Maling Terus Kuma Maksud Hukum Melina Hukum Melina Curiga Hasil Maling Tapi Anda Tidak Tau Maling Pertanyaan Saya Kenapa Anda Curiga Karena Tidak Ada Dus Tidak Ada Dus Itu Bukan Berarti Pasti Dapat Maling Beda Dari Motor BPKB Melih Motor BPKB Haram Melih Motor BPKB Haram Karena Apa Karena Kalau tidak Ada BPKB Motor WT Model Mio Jual 2 Juta BPKB Haram Karena Pasti Menang Maling Pasti Menang Maling Beda Dari HPE Dusa Belum Tentu Nah Untuk Ayana Lamun Anda Curiga Lihat Dulu Orangnya Namuin Dijelaskan Dinamuin Dijelaskan Abdul Basid Ketika Kita Membeli Satu Barang Dimana Kita Tidak Tau Barang Itu Entah Haram Teng Menang Maling Teng Lain Teng Terwek Kurang Dibeli Apakah Kemudian Di Akhirat Kita Sebagai Pembeli Akan Dapat Tuntutan Di Akhirat Ketika Terbukti Bahwa Eta Barang Teh Hakekat Menang Maling Dinamuin Disebutkan Lamun Si Penjual Adalah Orang Anugus Mas Hur Si Eta Teh Memang Tukang Badog Maka Di Akhirat Tetap Si Pembeli Disiksa Sekalipun Tidak Tau Menang Maling Karena Apa Karena Membeli Dari Seseorang Yang Sudah Mas Hur Tukang Badog Itu Ada Konsekuensinya Jadi Jangan Tutup Mata Tutup Telinga Pembeli Tenggak Bisa Begitu Motor Pasti Haram Motor Honda Bit 2020 Dijual Kamaneh 2 juta BPPKB Komo Misalnya Nepikin Nempok Konci Nateh Blong Koncina Kira 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 Yakin Menang Maling Betong Nublong Haga BPPKB Dijual 2 juta Lengit Lampun Lengit Nguruskan BPPKB Mual Jauh 1 juta Setengah Berarti Tidak 1 juta Setengah Air Harga Motor BPPKB Separa 2020 10 juta Mual kurang kan Mual kurang 10 juta Mampir aku Dengan Modalan BPKB Surat Kehilangan 1 juta Setengah Tidak Demi untuk Mengejar Harga Jadi 10 juta Mikir Abi Alifah Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Abi Buntun Kang Nah Ngiring Tumaros Upami Wudhu Tersesuai Sarang Praktek Kumah Wudhu Sah Apa Wudhu Tersesuai Praktek Misal Suku Helak Tersesuai Praktek Tersesuai Tersesuai Niat Betek Tersesuai Praktek Abi Alifah Tidak Tersesuai Praktek Tersesuai 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 Sarat Dan Rukun Ya Mestinya Nggak Asah Bahtiar Rahman Amin Den Cikembar Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Den Kumah Hukum Nog Hayam Nudi Jero Hayam Nak Kene Tului Hayam Napa Tanpa Dipencit Hayam Katabrak Tersesuai Dijero Beteng Ayak Nogan Halal Halal Ayus Jadi Nog Sempurna Beda Nog Nog Moe Kene Berem Kene Niananya Lembek Kene Taya Makanya Hukum Bang Kek Ajis Angga Yuda Tableg Gang Wah Tadi Huruj Ya Murnan Bahtiar Rahman Tableg Nges Tadi Jemaah Tableg Angga Yuda Hahaha Haji Mu'arif Bismillah Alhamdulillah Ngiring Nyimak Mugiyah Berkah Salam Tikkuningan Angga Yuda Abimah Hurujulmani Bahtiar Rahman Hurujuruh Hurujuruh Apa Yuma Hurujuruh Oh Yuma Hurujurih Itu Awas Ayah Hurujuruh Ayah Hurujurih Lamun Ruh Berarti Keluarnya Apa Hurujurih Itu Lamun Ayah Cet Karasa Hanet Busiat M Tomi Maulana Kang Upamo Meser Upami Merun Meser Gantungan Konci N Usabara Hoyong Meser Kedah Kabumi Attawakumaha M Tomi Maulana Kabumi Bade Ayona Pia Pia Whatsapp M Aya Klik Di Halaman Di Atas Di Bawah Gambar Profil Kan Whatsapp Klik Kedinya Pesen M Lewat JNM M Aqua JNM M Asep Depok Hadir Cepinur Wahid Kang Kalau ada Orang Nitip Uang Nabung Kepada Saya Nitip Uang Nabung Terus Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Menabungnya Uang Tabungan Tersebut Saya Pinjam Dulu Apakah Hukumnya Nabung Itu Menghutangkan Artinya Kalau Anda Jadi Bandar Bandar Tukang Nabung Batur Narabung Ke Anda Ya silahkan Anda Gunakan Untuk Apa Saja Terserah Uang Itu Nggak Hutang Nabung Itu Bukan Nitip Nabung Itu Menghutangkan Eh Nitip Cep Nur Ya saya Titip Uang Satu Juta Pegang Ya Awas Uang Satu Juta Itu Jangan Kemana Mana Harus Dikembalikan Ain Uang Satu Juta Itu Jangan Sampai Ditukar Beda Beda Jangan Nabung Kalau Nabung Itu Namanya Menghutang Kan Silahkan Uang Tabungan Itu Silahkan Oleh Bandar Tabungnya Dipakai Silahkan Kita Nabung Di Bank Kubang Di Kamu Akun Buit Orang Muhammad Zainal Mutakin Almubarok Kadu Pugur Hadir Kang Bilbar Ahmad Misbah Hadir Hidayat Sarif Hadir Mudah Mudah Akang Sehat Ras Amin Sancang Lodaya Assalamualaikum Pangrisa Ajangan Baden Aros Nawon Bentena Akad Nawon Bentena Akad Sareng Gade Akad Sareng Gade Dinasawah Salam Tipe Gelaran Sancang Lodaya Nawon Bentena Akad Akad Aya Aya Akad Itu Transaksi Nawon Bedana Transaksi Sareng Gade Transaksi Nawon Gak Ada Akad Akad Itu Gak Ada Akad Nawon Itu Akad Itu Transaksi Nawon Ben Ternah Transaksi Sareng Gade Transaksi Nawon Ayo Nggak 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 Tanya Saya Lagi Mendidik Para Penanya Nggak 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 Akad Sareng Gade Akad Nawon Nawon Bedana Akad Sarang Nikah Akad Nggak Nggak Amang Kece Cicalengka Hadir Den Jailani Kang Pan Sok Ayah Sesa Seur Bini Teh Ras Dipelakun Kubatur Garis Miring Disuhunkun Bini Nah Terus Ya Seur Ya Bini Lewi Ayah Sesa Bini Dipental Kubatur Disuhunkun Terus Dipikun Kubatur Terus Jadi Nusaha Dia Lalu Cuk Nanya Ayo Ditebak Maksudnya Bisi Salah Bajar Gendukun Muhammad Said Hakim Nazili Assalamualaikum Kang Ajengan Waalaikum Salam Waluran Jampang Hadir Yusef Pangarsa Hukum MLM Kumaha Sepertos CNI Dan lain-lain MLM Harap MLM Harap Itu sistem Saya susah menjelaskannya Yang jelas itu sebuah sistem Karena apa? Karena orang yang paling di bawah Agen yang paling di bawah Itu mesti ada yang dirugikan Buah Panira Hemes Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Tolong penjelasannya tentang hukum BPJS Terima kasih Hukum BPJS Nuh Panjang Ayo nu nanya Transaksi yang sifatnya sistem Itu susah BPJS bisa haram BPJS bisa halal Karena itu sistem BPJS bisa haram BPJS oke bisa Halal Kalau pandangannya sebagai Akdut ta'awun Saling tolong menolong Bagus Bata'awah nu alalbir Riwat ta'kwa Saling menolong Sibsidi silang Nucager Ngabantuan Nugering Pelebah Gering Nucager Nugering Naka bantuan Kudu cager Tapi kalau berbicara itu adalah Asuransi Dimana orang membayar Turun-urun Ungal bulan Dengan dijanjikan Kalau suatu saat Anda Sakit Maka akan dijamin Nah kalau seperti itu Itu nanti bisa menjadi Transaksi judi Nah makanya Ngaran-ngaran Aina transaksi Yang sudah berupa Sistem Itu saya tidak bisa Menjelaskan Seperti dalam waktu Yang sangat singkat Online ini Karena itu sudah Merupakan sistem Seperti dari MLM Wah itu sudah Kudu dibaca itu kan Beberapa lembar Aturan mainnya MLM itu Tapi yang jelas Bagaimana hukum BPJS Secara resmi Sudah diputuskan oleh MUI Silahkan tinggal klik Anda Menurut MUI BPJS bagaimana hukum Itu sudah ada Yang sudah secara detail Sistemnya Kalau begini Kalau begini Kalau begini Itu kan ada Tapsilannya Muhammad Nur Kamil Hijidai Kang Bentena Tawasul Hadoroh Sareng Tahlilan Kumakang Saruwa Tawasul Abongkana maka doa Isol Hadoroh Abongkana ilaha Diroti Tahlilan Abongkana dijerok Nama cala ilaha Ya Allah Gitu-gitu Kene Kos daang Jejeblok Lolodok Ngalentam Tuang Nyatu Eta Kene Dan si kemar Niat Buat Tenggitu Boga Nate Jelema Boga duit Sakit Ketuna Kurniangan Nenah Maka nyodah Nyodah Kuntin Boga Eta Segala Rahmat Hidayatullah Punten Pengersa Ari Wudu Disolokan Anu Alit Sah Atan Apih Hentik Wudu Disolokan Anu Alit Rahmat Hidayatullah Dalam Syarat Sah Wudu Tid Syarat Kudu Di Walungan Eh Disyaratkan Kudu Di Walungan Bahkan Tinaca Ikran Letik Gret Disolokan Letik Disolokan Badag Gret Di Walungan Bengawan Solo Suga Terus Sungai Nil Atau Hegaya Tengg Nupen Ting Sarat Sarat Wudu Tengg Cain Cain Mutlak Suci Turnyuci Ken Sarat Cain Itu Kudu Mutlak Suci Turnyuci Ken Ngesa Gitu Terus Disarat Ken Kudu Di Walungan Gede Amang Amang Kece Orang Lesing Tenggak 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 Weteh Lesing Itu Hanya Bank Pembiayaan Dalam Urusan Kredit Tenggak Ada Motor Weteh Di Lesing Emang Lesing Jualan Motor Enggak Lesing Enggak Jualan Motor Dia Itu Bank Peminjam Uang Yang Meminjamkan Uang Lesing Jualan Motor Jualan Motor Madeller Muhammad Duriaman Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustadz Punten Bade Ngiring Tumaro Sarang Pencerahan Anak Dupilah Pad Ijab Kobul Dina Pernikahan Antawis Wali Sarang Calon Panganten Pameget Nak Nus Sohehna Kedah Kum Bener Ankah Tuka Binti Cek Wali Kemudian Cek Zawad Kobil Tuh Nikah Beres Akang Ngoyong Sunna Abdi Nikah Putri Abdi Kanjen Cek Aina Pihak Suami Calon Suami Nampi Abdi Nikah Keputri Bapak Gitu Angling Dharma Assalamualaikum Waalaikumsalam Manon Jaya Tasik Hadir Upami Hoyong Pasaran Ngawas Irah Kang Kaping 10 Sawal 10 Sawal Angling Dharma Kita Batul Mu'in Selama 25 Hari Saebi Ebit Langkas Bitung Ngiri Ngawas Bewok Bewok Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Badenaros Mun Abdi Ngagade Ken Barang Eta Hukum Naon Ngagade Ken Barang Hukum Naon Gade Itu Mubah Bisa Haram Bisa Wajib Tapi Secara Asal Ngagade Ken Itu Hukum Mubah Hermawan Ocan Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Badenaros Abdi Bendahara Ke RTan Acisna Ditamut Helak Tapi Teterangun Masyarakat Kumaha Aturnuhun Gak Boleh Gak Boleh Seorang Bendahara Sebuah Organisasi Organisasi Terdaftar Atau Tidak Terdaftar Termasuk Uang Pesantren Organisasi Itu Gak Boleh Dipakai Secara Pribadi Gak Boleh Dipakai Oleh Pribadi Gak Boleh Dipinjam Oleh Pribadi Bolehnya Sesuai Dengan Peruntukannya Adnan Kasogi Hadir Abdul Basit Subhani Kang Naros Daikuma Hukum Mun Ayah Susukan Anul Lain Milik Sasaha Teras Dijadikan Majlis Taklim Susukannya Majlis Taklim Tenggerti Aing Mah Abdul Basit Majlis Taklim Disusukan Ari Amang Cager He Ngerti Aing Oge Pan Aing Majlis Tenggerti Badang Padang Padang Pidang Segera Susukan Walungan 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 Tersasaha Tapi Izin Pemerintah Hanya Tenggerti RTRW Harus Izin Kalau Ada Izin Dari Pemerintah Silakan Di Pemerintah Selanjutnya Di Luan Komplen 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 Pada Mereka Dilarang Pemerintah Membangun Lalu Pak Rangun Pas Digosur Mereka Ganti Rugi waktunya digusur komplain nyalahkan presiden anwar saipul uyun cara contoh sodakoh rokok menangganjaran nyalahkan contoh anwar saipul rek rek mereh duit ke abdi 25 ribu ngamplopan kan era ah mereh rokok menang teganjaran menang bagi perokok bunga itu halus suruh nyalahkan batur kumacarana lah namun haak mau deh mereh naon mereh putui eh putui makro mereh jengkol ayo abimaki assalamualaikum pangersa walaikum salam abimaki ngiringan kang manga abi atau se'ep walaikum salam walaikum salam alaikum 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 salam salam alaikum salam 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 salam